Konsep kami adalah bayi tijan nanti rumahku syurgaku, makanya Dikenal sebagai salah satu profesi yang tidak memiliki penghasilan Beberapa ustaz kondang tanah air terbukti sukses dan tajir Dilihat dari potret rumah yang sukses mereka bangun Kira-kira berapa ya penghasilan seorang ustaz berkaliber nasional Hingga bisa memiliki rumah idaman Yuk cari tahu dengan menyimak edisi hari ini Potret rumah lima ustaz paling tajir dan populer di tanah air Ustadz Abdul Somad Siapa yang tak kenal dengan ustaz asal asahan Sumatera Utara ini? Boleh dikata beliau kini adalah penceramah terpopuler di tanah air Gaya ceramahnya yang tegas dan diselingi humor membuat pendengarnya selalu menantikan kehadirannya Meski tenar dan sibuk berceramah di mana-mana Uas panggilan akrabnya rupanya adalah sosok yang sederhana Dengan penghasilannya yang melimpah dari honor ceramah dan adsense channel youtube miliknya Pria 45 tahun ini menghuni rumah berkonsep sederhana dan minimalis dengan pagar warna putih Bagian garasi rumah ini juga terlihat simpel dengan bagian atas beratapkan kanopi Meski tampak sederhana namun berkesan asri dengan kehadiran tanaman kecil di depannya Melongo ke ruang tamu juga didominasi dengan warna putih tanpa banyak pajangan dan perabot Ruang tamu juga dilengkapi dengan kursi kayu dan bisa dibuat untuk lesehan Ustadz Solmet Berbeda dengan Ustadz Abdul Somad, kediaman Ustadz Solmet dan April Jasmin justru sangat mewah Saking mewahnya, rumah yang dibangun di atas lahan seluas seribu meter persegi itu tampak bagai resort villa Rumah dari dai dan pesinetron ini mengusung konsep bergaya timur tengah yang tampak luas dan memiliki fasilitas lengkap Nuansa timur tengah tersebut terasa kental dengan palem yang ditanam di dekat kolam renang Bagian dalam dari rumah ini didominasi warna putih serta lantai kayu dengan ciri arsitektur khas negeri seribu satu malam Rumah mewah yang ditaksir mencapai 24 miliar rupiah ini juga dilengkapi berbagai macam fasilitas Mulai dari rooftop balkon, playground pribadi, kolam renang, ruang audiovisual, serta ruang terbuka serbaguna yang bisa dipakai kegiatan tausia Meski memiliki kediaman yang mentereng, namun terungkap jika honor ceramah Ustadz Solmet tidak sampai puluhan juta Saat mengisi ceramah di Jawa Barat pada Oktober 2021, ia disebut menerima honor 6 juta rupiah Sayangnya saat itu Ustadz 38 tahun itu disebut tak hadir dan dianggap menyalahi kontrak Ustadz Riza Muhammad Ustadz Riza Muhammad dan Indri Giana diketahui memiliki hunian yang berdiri di atas lahan seluas 2000 meter persegi dengan suasana rindang dan asri dengan berbagai pohon yang ditanam di halaman rumah Rumah dengan warna kuning ceria ini memadukan konsep bergaya Eropa, India, dan Timur Tengah Minimalis juga gaya Victorian pada bagian dalam rumah Hal itu terlihat dari banyaknya kursi besar bakursi raja menghiasi sejumlah ruangan termasuk ruang tamu dan ruang keluarga Saking luasnya lahan yang dimiliki, Ustadz Riza Muhammad berencana membangun pesantren dan gedung majelis taklim di halaman depan rumahnya Sebagai penceramah, pendai asal situ Bondo ini mengaku tidak pernah mematok angka tertentu untuk undangan ceramahnya Rumornya Ustadz Riza Muhammad bisa mengantongi puluhan ribu hingga puluhan juta pada satu kali pertemuannya Habib Usman bin Yahya Habib Usman bin Yahya dan sang istri Kartika Putri memiliki sebuah rumah di puncak Bogor yang ditaksir mencapai 40 miliar rupiah Rumah tiga lantai milik Habib ini dibangun dengan konsep villa yang didominasi warna putih dan deretan kamar yang memiliki jendela kaca besar Pada bagian ruang tamu yang ekstra luas tampak sejumlah furniture mewah serba coklat dan biru tua Hal ini terlihat dari sofa yang didominasi warna biru serta beberapa pot besar berisikan tanaman Konsep lain yang juga menonjol adalah dapur yang menyatu dengan ruang makan Serta ruang tengah dan kamar anak yang didesain mewah dan berkarakter Tak kalah elegan, kamar utama dan kamar mandi juga mengaplikasikan warna putih yang membuat betah Selain menjadi pencerama, Habib adalah pimpinan Majelis bin Yahya Darul Fadila yang berlokasi di Jalan Raya Puncak Hankam, Cisarwa Bogor Ustad Adi Hidayat Rumah Ustad Adi Hidayat rupanya cukup besar dan bergaya modern Pada ruang tamu terlihat elegan dengan wallpaper motif berwarna dark silver yang hampir menutup sebagian dinding ruang tamu Sementara pada ruang tengah, area ini didominasi cat rumah warna putih sehingga terkesan lapang dan bersih Gaya yang diusung ruangan ini adalah open plan atau ruangan terbuka yang menampung beberapa area tanpa diberi sekat dinding Area ini menggabungkan ruang makan, ruang tamu, ruang keluarga dan ruang bermain Terdapat furniture-furniture pendukungnya seperti kursi tamu set, kursi dan meja makan berwarna monokrom yang selaras dengan konsep minimalis Di rumah ini juga terdapat spot ruang kerja dan ruang olahraga yang menyediakan fasilitas tenis meja Meski kerap diundang dalam berbagai kajian, dari yang berskala kecil hingga besar Ustadz 37 tahun ini mengungkapkan tidak menetapkan honor untuk bisa mengundangnya Bahkan Ustadz lulusan Libya itu mengaku sedih dan tidak serak jika dia dihadapkan dengan sebuah amplop yang berisi sejumlah uang Beberapa Ustadz rupanya bukan cuma tak memiliki penghasilan tetap Dengan tidak menetapkan honor saat diundang bercerama Bahkan ada Ustadz yang terkesan tak ingin beroleh amplop berisi uang Namun karena rezeki tak pernah tertukar dan telah diatur olehnya Kerja ikhlas mereka mencerahkan umat diganjar dengan kesejahteraan yang mencukupi Yang terbukti dari rumah layak huni dan finansial yang mencukupi Di tengah-tengah pro dan kontra sederet Ustadz yang menetapkan honor saat bercerama Dan dituding menjual akhirat Gimana nih tanggapan kalian terkait hal tersebut? Tulis opinimu ya di kolom komentar Sekalian klik like dan share video ini Terima kasih dan kita ketemu di edisi hiburan terbaik lainnya Sampai jumpa